Intro Dalam keadaan gangguan kejiwaan, seorang anak membunuh bapak kandungnya sendiri dengan menggunakan cangkul dan senapan angin. Diketahui motif kejadian dipicu karena pembayaran sewa lahan yang menunggak. Terungkap data baru tentang seorang anak yang tega membunuh bapak kandungnya sendiri di Desa Candrajaya, Kecepatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada hari Rabu kemarin. Kami siang, petugas kepolisian Polres Majalengka menduga pelaku pembunuhan tersebut dalam keadaan gangguan kejiwaan. Untuk memastikannya, polisi akan mengundang ahli kejiwaan untuk melakukan tahap tes kesehatan. Sebelumnya pelaku yang bernama Uus datang dengan membawa senapan angin ke sawah, yang sedang digarap oleh korban atau bapak kandungnya, dengan tujuan untuk menanyakan uang sewa sawah yang selama 4 tahun, serta menanyakan status tanah yang digarap oleh korban. Kemudian cekcok dan adung mulut antara korban dan tersangka. Selanjutnya tersangka melakukan tindakan pengeniayaan hingga korban meninggal dunia. Dari hasil rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, yang kita dapatkan bahwa di TKP, pelaku cekcok dengan, mohon maaf, korban adalah orang tua dari pelaku, terkait dengan sewa tanah garapan, ataupun bagi hasil warisan. Dan kemudian karena pelaku tidak puas, kecewa terhadap jawaban dari orang tuanya, pelaku melakukan serangkaian penganiayaan kepada orang tuanya yang berumur 75 tahun. Kemudian pelaku diamankan oleh warga dan segera diamankan ke Pores Majalengka. Informasi dari warga sekitar, saksi-saksi yang merupakan keluarga korban, sementara mereka menyampaikan bahwa pelaku dalam kondisi gangguan mental, ataupun ada tekanan psikis, namun kita tetap melakukan rangkaian penyidikan, dan tentunya kita segera memintakan saran dari ahli, apakah yang bersangkutan memang dalam kondisi gangguan juga. Akibat adanya kejadian tersebut, Pores Majalengka mengamankan pelaku dan sejumlah barang bukti berupa canggol, senapan angin, dan garpu besar. Pelaku juga akan dikenakan pasal 351 ayat 1 dan 3, KUH pidana dan ancaman kurungan penjara maksimal 7 tahun. Dari Majalengka Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan.